hey hunters welcome to my channel kalian bingung cara dapetin deko ini atau bahkan yang ini tenang di video kali ini gua akan kasih tahu cara farming decoration di setiap fase game mulai dari world hingga esports so kalian gak bakalan bingung lagi gimana cara dapetin dekoreson langkah kayak deko expert plus attack plus tenderizer dan deko deko langkah lainnya yuk langsung aja cek ibrot jika kalian masih di fase base game monster hunter world quest bintang 9 the greatest jagress bisa jadi pilihan terbaik buat kalian farming decoration syaratnya minimal kalian harus hr-50 uniknya gereja grass ini bakal ngasih kalian decoration tambahan dari isi perutnya so pastikan kalian gak kelewatan ambil muntahannya ya dan tetep hati-hati karena kalau armor kalian gak cukup kuat gereja grassnya bisa nge one hit kill kalian loh atau kalian bisa pilih quest bintang 9 juga the names lava shot yang ada dibawahnya quest tadi kalian bakalan berhadapan dengan lava shot di elder recess so pastikan gold drink udah ready ya emm gua gak terlalu rekomendasiin yang ini karena ya yang sebelumnya lebih mudah aja sih selain dua quest tadi investigasi tempered elder dragon juga bisa ngasih lu deko yang cukup bagus nah kalau kalian hanya punya versi base gamenya monster hunter world cara tadi yang terbaik yang bisa kalian lakuin untuk farming decoration tapi kalau kalian berencana untuk lanjut di iceborne kalian bisa kita skip cara tadi karena ada yang lebih efisien untuk farming deko di iceborne agar kalian nggak buang-buang waktu wonders so sekarang farming decoration di iceborne nggak ada cara farming decoration yang efisien sebelum kalian sampai di Master rank 24 secepatnya deh kalian harus naik ke minimal MR24 nggak sulit kok kalau kalian grinding monster di guiding land atau lakuin quest investigasi lah minimal nah kalau kalian udah sampai di MR24 quest MR bintang 6 the red of thunder descents bisa dipilih quest terbaik kalian farming decoration di fase ini kalian akan dihadapkan dengan tempered zinoger dan jaminan dua shield facetone kalau kalian sukses selesaikan questnya ingat ya cuma shield facetone yang bakal drop decoration seperti attack plus handicraft plus expert plus airplug plus dan dekorasi-dekorasi lain yang lengkap buat didapetin di game ini quest ini bakal jadi spotted by kalian buat farming decoration sebelum kalian sampai di MR100 setelah mencapai MR100 kalian bakalan bisa unlock quest farming deko yang paling patent di game ini ada tiga quest temper elder dragon yang ngasih drop shield facetone lebih gerr dibanding zinogerr ada temper kusaladaura temper teosra dan temper lonasra ketiga quest ini ngasih kalian minimal 3 shield facetone malahan gua pernah dapet sampai 6 shield facetone dalam satu quest ini buat gua quest day of ruin lah yang paling mudah lawan temper teosra dengan set fatalis paling rata-ratanya butuh 7 sampai 10 menitan itu pun nggak terlalu perlu skill yang jago ya nah ada lagi nih buat kalian pilihan yang masokis quest miwar number one bisa jadi pilihan lawan si monyet temper furius racang ini nggak akan semudah lawan temper elder lainnya meskipun kalau kalian sukses kalian bakal dapet astral melding ticket sih yang bisa ditipuin di elder melder nah astral ticket ini punya chance terbaik untuk dapetin di deko kumpu yang paling mantep kayak misalnya critical protection gitulah yang langka buat didepetin oke hunter itu dia cara farming decoration terbaik di game monster hunter world baik yang versi base game maupun yang DLC iceborne like kalau kalian suka dan merasa terbantu dengan adanya video ini please support gua juga caranya mudah banget dan gratis nggak pakai duit swear dah kalian tinggal klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video gua lainnya thank you buat kalian yang sudah menonton video ini sampai bertemu lagi di video lainnya happy hunting